Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Rekan-rekan para petani walid yang berbahagia Halo rekan-rekan sekalian Semoga kita semua senantiasa dalam Lindungan Allah SWT Amin Rekan-rekan sekalian yang berbahagia Pada kesempatan kali ini Saya ingin menayangkan sebuah video Yaitu video ini saya ambil Mendekati waktu azan maghrib Nah dimana Kita Banyak mendengar keluhan Daripada rekan-rekan sekalian Yang RBWnya baru on Ataupun sudah beberapa bulan Bahkan satu tahun Tetapi masuk sedikit penghuninya Nah jadi Pada waktu sore tersebut Biasanya burung Kadang-kadang tidak rame bermain Burung itu sepi bermain Satu dua yang Yang masuk ke kandangnya Nah jadi Rekan-rekan sekalian Biasanya kalau waktu sore tersebut Burung walid tidak rame bermain Di RBW atau di LMB kita Itu biasanya nanti Kalau sudah cuaca gelap Sudah azan maghrib Cuaca sudah mulai gelap Nah disitu banyak Burung-burung walid yang pulang Masuk ke Masuk ke RBW gedung asalnya Nah jadi rekan-rekan sekalian Perlu saya ingatkan kepada Rekan-rekan sekalian Khususnya bagi para pemula Jangan gara-gara Burung tidak ramai bermain Waktu sore di RBW kita Di seputaran LMB kita Kita cepat-cepat Mengambil keputusan Untuk mengganti suara Mengganti SP ya Jangan terlalu cepat Biarkan saja Kalau sudah respon Umpama respon Baru kita pasang suara Sehari, dua hari, tiga hari Sampai seminggu respon Kemudian habis itu Tidak respon lagi Biarkan saja Kita tunggu pro Tunggu proses Ya paling tidak Kita tunggu sampai beberapa bulan Baru kita ambil Ambil tindakan untuk mengganti Atau tidak SP yang sudah Yang sudah kita pasang Nah jadi rekan-rekan sekalian Jangan terlalu berpatokan Kepada rame tidaknya bermain Waktu sore dan pagi itu ya Jangan terlalu berpatokan Kepada Kepada itu Nah kalau rekan-rekan sekalian Khususnya bagi para pemula Ya semakin Berpatokan kepada rame Tidaknya burung bermain Waktu sore di LMB Atau di RBW itu Nanti Itu bikin Apa Bikin galau Ya Bikin gak Galau Apalagi Tangan ini Gatal-gatal terus Oh sekarang Pasang SP Bagus Respon sehari Dua hari Tiga hari Kemudian Beberapa hari kemudian Apa Apa Burung sepi bermain Ganti lagi SP Begitu seterusnya Nah semakin Kita sering Mengganti SP Semakin kita sering Mengganti Si Semakin Panjang Semakin Berkepanjangan Galau Nya kita Rekan-rekan sekalian Khususnya para Pemula Nah berbeda Dengan RBW Yang sudah banyak Penghuninya Yang sudah berkoloni Di dalam Di dalam RBW tersebut Nah taruhlah Umpama Sarangnya sudah Mencapai 100 lebih Atau 200 Bahkan 300 sarang Nah itu sekalipun Kita mengganti SP Yang di atas itu Ya Ini SP ya Di LMB Ataupun suara Suara Heksa Sekalipun Kita ganti Sekali sebulan Atau dua minggu Sekali itu Tidak masalah Ya Tidak masalah Yang penting Suara inap Dan suara tarik Di dalam itu Tidak usah Di otak Atik Nah Tetapi Kalau bagi Para pemula RBW Yang baru Beberapa bulan Atau yang sudah Bertahun-tahun Tapi masih Masih sedikit penghuninya Jangan terlalu sering Mengganti suara Karena semakin Sering kita Mengganti suara Semakin galau Kita Sudah banyak Bukti teman-teman Sekalian Nah jadi Ini video ini Saya tayangkan Sengaja saya Tayangkan Supaya Kita bisa Mengambil Apa Mampaat Dari video ini Nah silahkan Saksikan videonya Demikian Silahkan Dilanjut Dengan video berikut ini Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Rekan-rekan Sekalian Para petani Walid Dimanapun Berada Kembali lagi Saya Ingin Berbagi Mudah-mudahan Video kali ini Bermanfaat Bagi rekan-rekan Khususnya Bagi Para pemula Atau bagi Teman-teman Yang RBW Masih baru Berusia Beberapa Bulan Ini mungkin Bisa Membantu Rekan-rekan Sekalian Yang Berbahagia Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Banyaknya Keluhan Dari Beberapa Teman-teman Yang Khususnya RBW Masih Baru Ya Atau Berumur Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Bahkan Bahkan Satu Tahun Ya Ini Keluhannya Sering Mengeluh Dengan Keluhan Bahwa Kok Burung Sepi Bermain Ya Kok Burung Sore Tidak Ada Yang Bermain Yang Bermain Satu Dua Di LMB Kita Biasanya Rame Tapi Kok Kenapa Saat Sekarang Sekarang Ini Kok Sepi Burung Bermain Nah Jadi Rekan-rekan Sekalian Yang Berbahagia Nah Di Video Ini Itu Di Tayangan RBW Ini Ini Saya Ambil Videonya Pas Jam 6 Ya Menjelang Azan Maghrib Sudah Jam 6 Lewat Ini Mau Maghrib Bahkan Sampai Azan Maghrib Disitu Disitu Kelihatan Cuaca Sudah Mulai Gelap Nah Ternyata Rekan-rekan Sekalian Kalau Burung Waktu Sore Tadi Waktu Masih Terang Cahaya Itu Burungnya Jarang Bermain Di LMB Atau Jarang Pulang Nah Ternyata Ketika Sudah Cuaca Gelap Disitulah Burung Banyak Berbondong Menuju Menuju RBW Langsung Masuk Kedalam Kedalam Gedung Seperti Yang Rekan-rekan Sekalian Saksikan Di Video Ini Sudah Setengah Tujuh Sudah Hazan Maghrib Nah Begini Ramainya Burung Yang Datang Ke RBW Kembali Ke Gedungnya Jadi Rekan-rekan Sekalian Dari Tayangan Ini Saya Ingin Menyampaikan Kepada Rekan-rekan Sekalian Supaya Jangan Galau Ya Jangan Merasa Risau Gara-gara Tidak ada Burung yang Bermain Pada Waktu Waktu Sore Dikerain Burung Yang Menginap Di RBW Tidak Tidak Pulang Dia Kemana Kantanya Nah Jadi Sekali Lagi Rekan-rekan Sekalian Saya Ingin Sampaikan Bahwa Kalau Di Sore Tadi Burung Tidak Ramai Bermain Nah Nanti Ketika Cuaca Sudah Gelap Nah Disitu Burung Itu Banyak Yang Pulang Karena Bisa Jadi Burung Itu Mencari Makan Sangat Jauh Sekali Tempatnya Mencari Mencari Makan Sampai Jam 6 Bahkan Terang Burung Itu Masih Dia Berputar Mencari Mencari Makan Nah Jadi Rekan-rekan Sekalian Berbahagia Perlu Saya Ingatkan Bahwa Dengan Keadaan Sepi Waktu Sore Ini Saya Harapkan Saya Ingatkan Ini Sebagai Bentuk Peduli Saya Kepada Rekan-rekan Khususnya Para Pemula Jangan Cepat-cepat Mengganti Suara Jangan Cepat-cepat Mengganti Suara Ini Sepi Ganti Lagi Besok Lagi Ini Kok Oh Ini Rame Pasang Lagi Suara Yang Lain Sepi Lagi Dua Hari Tiga Hari Ganti Lagi Nah Semakin Sering Kita Mengganti Suara Semakin Banyak Suara Yang Kita Pakai Semakin Banyak Galau Galau Kita Nah Semakin Sering Kita Memperhatikan Rame Burung Bermain Di LMB Atau Di RBW Semakin Kita Jadi Galau Jangan Terlalu Dipikirkan Rame Bermain Di RBW Waktu Sore Itu Nah Inilah Rekan Rekan Sekalian Nah Jadi Disinilah Perlunya Kita Kesabaran Sekali Lagi Saya Sampaikan Saya Sering Menyampaikan Bahwa Di Dalam Usaha Budi Daya Walid Ini Kita Perlu Kesabaran Rekan Sekalian Nah Kalau Kita Umpama Sudah Memasang Satu SP Respon Sehari Dua 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 Hari Respon Kemudian Beberapa Hari Kemudian Dia Tidak Respon Biarkan Saja Sekalipun Tidak Respon Nah Uji Coba Suara Yang Kita Pasang Itu Paling Tidak Kita Mencoba Tiga Bulan Ya Kalau Sudah Tiga Bulan Kita Coba SP Itu Rame Tidak Rame Biarkan Aja Nanti Baru Kita Cek Hasilnya Ya Umpama Sebulan Kita Cek Bagaimana Terus Lagi Cek Suara Yang Kita Anggap Bagus Nah Kemudian Kalau Umpama Tidak Ada Penambahan Sama Sekali Nah Disitu Baru Kita Ambil Tindakan Nah Jadi Dekan Sekalian Ini Suara Ini Sangat Penting Sekali Ya Apalagi Kalau Sudah Ada Burung Yang Menginap Satu Ekor Atau Dua Ekor Jangan Sekali Kali Sering Digonta Gonta Ganti Suaranya Nah Menginapkan Burung Satu Ekor Kadang Kadang Ada Ada Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Satu Pun Tidak Menginap Ini Apalagi Kalau Sudah Ada Menginap Nah Itu Tolong Dipertahankan Rekan Sekalian Jangan Bikin Burung Wallet Terganggu Kalau Sudah Menginap Di Rbw Kita Terganggunya Gara Gara Apa Gara Gara Kita Sering Mengganti Suara Panggil Ataupun Suara Inap Atau Kita Terlalu Sering Memasuki Memasuki Rbw Kita Untuk Mengecek Itu Jangan Jangan Bikin Burung Burung Terganggu Nah Itu Cara Kita Supaya Burung Tidak Terganggu Jangan Terlalu Sering Mengganti S B Ataupun SI Kemudian Jangan Terlalu Sering Masuk Nah Karena Ketika Burung Sedang Beradaptasi Apalagi Burungnya Banyak Beradaptasi Di Dalam Kita Masuk Bertemu Dengan Kita Nah Itu Burung Itu Merasa Terganggu Nah Sehingga Karena Burung Tersebut Merasa Terganggu Bisa Jadi Dia Dia Berpindah Atau Kabur Dari Dari Rbw Kita Nah Untuk Mengantisipasi Hal Seperti Ini Rekan Rekan Sekalian Saya Harapkan Kepada Rekan Rekan Kalau Sudah Respon Sehari Dua Hari Tiga Hari SP Itu Tolong Di Dipertahankan Jangan Cepat Cepat Diganti Jangan Terpengaruh Dengan Ramainya Burung Bermain Di Rbw Teman Teman Kita Pertahankan Ya Nah Tapi Yang Paling Utama Adalah Permudah Akses Masuknya Burung Baik Itu LMB Poit Larnya Nah Jadi Untuk Kesempatan Ini Mungkin Itu Yang Cukup Saya Bagikan Mudah Mudah Jadi Sekali Lagi Saya Sampaikan Rekan Sekalian Ya Kalau Anda Sayang Dengan Rbw Anda Jangan Terlalu Sering Di Otak Atik Jangan Terlalu Sering Diganti Suara Jangan Terlalu Sering Masuk Kedalam Kedalam Rbw Kita Nah Kalau Rbw Sudah Banyak Penghuninya Atau Sampai Umpama Ratusan Sarangnya Umpama Nah Disitu Sekalipun Kita Masuk Dua Minggu Sekali Setiap Minggu Itu Tidak Apa Ya Kalau Sudah Sudah Burungnya Banyak Berkoloni Di Dalam Rbw Kita Apalagi Sarangnya Sudah Banyak Itu Tidak Apa Ini Kalau Masih Burung Sedang Adaptasi Jangan Jangan Terlalu Sering Burung Itu Merasa Terganggu Nah Jadi Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Video Ini Bermanfaat Amin Sekali Lagi Mohon Maaf Atas Segala Khilaf Segala Kesalahan Dan Kata-kata Tidak Berkenan Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima